Halo teman-teman Kamawo Kita mau review drama lagi Dan kali ini aku bakalan review drama Moment at 18 Dan drama ini sudah tanya di GTBC Mulai 22 Juli Sampai dengan 10 September kemarin Jadi langsung aja Let's play Kamawo Moment at 18 Drama ini disutradarai oleh Sim Nayon, dia ini adalah Pesutradara juga untuk di drama School of Hip Hop, kemudian Penulis naskahnya adalah Yun Kyung Ah Dia ini penulis naskah juga untuk drama Medical Top 10 dan juga Miss Perfect, kemudian Pemeran utama pada drama ini ada 3 orang Yang pertama adalah Ong Sung Woo, dia ini Adalah mantan Anio, dia member, dia member Dari Boy Group 101, dan Drama ini adalah drama debutnya Dia, Moment at 18 Pemeran utama yang kedua adalah Kim Hyang Gi, dia ini kelahiran Tahun 2000, dan dia ini udah beracting Sejak umur 6 tahun Jadi tahun 2006, dia itu udah main Film, dan kalian tau Drama, oh no, film Film Wedding Dress Film Wedding Dress yang jadi anak kecil, nah itulah Dia, dia emang sering main Film, tapi dia juga beberapa kali main Drama, diantaranya adalah The Queen's Classroom dan juga Sweet Revenge Kemudian pemeran utama yang ketiga Adalah Shin Sung Ho, dan drama ini Merupakan drama debutnya dia juga Kemudian setelah ini dia juga main Di drama Love Alarm Pantesan waktu aku nonton dia itu kayak Pernah tau, kayak pernah liat Ternyata sebelumnya aku juga ngeliat dia di Love Alarm Faktanya, kling Jadi drama ini merupakan drama Debut dari banyak aktor dan aktris Terutama yang usia-usia remaja Dan berperan sebagai anak-anak SMA disini Aku udah catat beberapa, selain Ong Sung Woo dan Shin Sung Ho yang aku sebutin tadi Di antaranya ada juga Lee Sung Min, Moon Bin, Astro, Bek Je Woo, Wu Juso, Han Sung Min, Moon Joo Yeon, Choi Woo Soon Jadi ini adalah perkumpulan orang-orang yang debut Mereka baru ber-acting disini Dan mereka luar biasa Oke, kita langsung ke sinopsisnya Sesuai dengan judulnya Moment at 18 Jadi drama ini tuh bercerita tentang Masa-masa remaja dan lika-liku kehidupan Pada saat usia 18 tahun Ong Sung Woo disini berperan sebagai Choi Jun Woo Jun Woo merupakan anak remaja 18 tahun Yang sudah terbiasa hidup kesepian Dan dia mengalami insiden Di sekolahnya yang mengakibatkan dia Harus keluar dari sekolah selamanya Dan harus mencari sekolah yang baru Di sekolahnya yang baru Jun Woo bertemu dengan Yun Su Bin Yun Su Bin merupakan salah satu anak yang pintar Dan diandalkan di kelasnya Tapi hidupnya dikendalikan oleh ibunya Karena ibunya terobsesi untuk mensekolahkan Yun Su Bin Ke Universitas Nasional Seoul Jadi selama hidupnya Selama masa-masa sekolahnya itu Dia hanya disuruh Ayo kursus belajar Kursus belajar Kursus belajar Gitu aja Selain Yun Su Bin Ada juga Mah Wiyong Mah Wiyong ini merupakan Murid paling pintar di sekolahnya Dia selalu dapet peringkat satu Dan dia selalu terlihat sempurna Di mata orang-orang Padahal Dia broken home Saat Choi Jun Woo bertemu dengan Yun Su Bin Di hari pertama sekolahnya yang baru Disitulah mereka mulai saling memperhatikan satu sama lain Dan secara gak sadar mereka saling suka Di hari pertama sekolahnya Choi Jun Woo juga bertemu dengan Mah Wiyong Karena dia merupakan ketua kelasnya Dan Di awal-awal Mah Wiyong ini bersikap biasa aja Dia memperkenalkan lingkungan sekolahnya Tapi ketika tahu bahwa Yun Su Bin dan Choi Jun Woo ini saling suka Sikapnya langsung berubah Diceritakan bahwa Mah Wiyong itu Merupakan teman semasa kecilnya Yun Su Bin Jadi mereka udah dari kecil Bareng-bareng terus Jadi Mah Wiyong kayak ngerasa ada kecemburuan Karena dia sebenarnya memang suka sama Yun Su Bin Tapi Yun Su Bin hanya menganggap mereka teman Setelah tahu Jun Woo dan Su Bin ini saling suka Mah Wiyong mulai memfitnah Jun Woo Tapi di depan orang-orang Dia ini membela Jun Woo Dia bahkan mencari cara Supaya Jun Woo bisa dikeluarkan dari sekolahnya Sampai-sampai sahabatnya Jun Woo ini meninggal dunia Jun Woo udah berusaha speak up ke orang-orang Tentang perbuatannya Mah Wiyong Tapi orang-orang pada gak percaya Karena prestasinya Wiyong Yang udah dewa banget di sekolah Karena dia peringkat pertama Murid berprestasi dan lain sebagainya Dan pada akhirnya Terungkap bahwa Prestasi Wiyong itu semua rekayasa Di sisi lain Jun Woo perlahan mulai menjadi orang yang terbuka Dan menjadi orang yang lebih ceria Karena kehadirannya Yun Su Bin Tapi kedekatan mereka Terhalang restu ibunya Yun Su Bin Oke kita langsung ke review dramanya aja Jangan banyak-banyak sinopsis Karena kalian harus nonton dramanya langsung Menurut aku drama ini akan lebih menarik dan berkesan Untuk ditonton oleh orang-orang yang rentang usianya sekitar 20-23 sampai umur 30 tahun lah Karena di rentang masa itu kita dapat lebih mudah mengenang masa-masa SMA Mengenang apa aja kejadian di kelas jam kosong Nari-nari dalam kelas, bosip, gibah dan lain sebagainya Dan juga mengenang cinta pertama saat SMA Tapi kalau udah umur 30 ke atas Kalau menurut aku mereka bakal lebih realistis ya mikirnya Gimana caranya aku bisa kerja, cari uang Mengurus anak, mengurus keluarga Dan hidup cukup, hidup bahagia Kemudian selanjutnya cerita dari drama ini Kalau menurut aku gak terlalu menonjolkan tentang bagaimana pertemanan dan persahabatan yang kuat Antara anak-anak SMA Atau bagaimana hidup hura-hura saat masa remaja Tapi aku ngeliatnya drama ini kayak Menceritakan tentang proses pembentukan karakter pada seseorang pada saat usia remaja Mulai dari Jun Woo Yang udah gak kabur lagi Dan dia akhirnya menemukan passionnya Menemukan jalannya bagaimana nanti masa depannya Kemudian Yoon Soo Bin Yang dia bertekad hidup mandiri tanpa bayang-bayang ibunya Kemudian Ma Hyong Yang pada akhirnya dia bisa mengalahkan gengsinya Dan terus melanjutkan hidupnya Kemudian untuk masalah endingnya ya Mungkin beberapa dari kalian juga agak ngerasa drama ini agak gimana ya Dibilang happy ending juga gak tau Sad ending juga enggak Agak nanggung gitu kan ya Aku juga penasaran sebenernya di episode terakhir itu aku banyak dibuat nangis loh Tapi ending-endingnya kayak ya ya sudah Lah 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 always loh sudah Sebenernya aku ini penasaran apakah Yoon Soo Bin bisa berhasil masuk di Universitas Nasional Seoul Kemudian apakah Yoon Woo bisa berhasil dengan bakatnya di bidang seni Kemudian bagaimana nasibnya Hyong dan lain-lainnya gitu loh Tapi gak diceritakan Kemudian aku ulang lagi di adegan terakhir Dan aku perhatikan dialognya Jadi kurang lebih seperti ini kata-katanya Meskipun kita menghadapi momen perpisahan Perpisahan ini bukan untuk selamanya Karena semua momen yang kita lalui masih bersinar begitu terang Dan momen mempesona saat usiaku 18 tahun benar-benar indah Dari situ aku sadar Oh iya ini drama menceritakan tentang bagaimana kehidupan di usia 18 tahun Ketika berpisah di usia 18 tahun Itulah yang disebut dengan momen atau kenangan Kemudian kalau aku bisa merangkum drama ini menjadi satu pesan Kira-kira seperti ini Ketika kamu menghadapi momen paling buruk, terburuk dalam hidup kamu Bangkitlah dan jalani hidupmu karena kamu kepingin hidup lagi Karena kalau gak dari kita sendiri Gak ada yang bisa mau nolong gitu loh Rating dari drama ini rata-rata adalah 3% Rating terendah ada di episode 2 dengan 2,354% Kemudian rating paling tinggi ada di episode terakhir Yaitu episode 16 Dengan 3,882% Oke kurang lebih seperti itu review drama kali ini Selanjutnya aku kurang tahu mau review drama apa Tapi aku tertarik ke class of lies Karena kalian banyak yang rekomendasiin ke aku Baiklah kita tunggu aja review dramanya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya